Jangan dorong-dorongan rantai aja Nama saya Aldi Saya tinggal di Tangerang Dan saya biasa menggunakan Perang Jakarta Seperti sebelah Sesungguhnya sih kalau pulang agak lebih lama ya Mungkin bisa 15 Bahkan mungkin bisa sampai 30 menit Saya rivis Asal dari Tangerang Di Desana Indah lebih tekannya Saya bekerja sehari-hari menggunakan Basway Karena kerja di Tomah Nah Basway ini adalah salah satu kendaraan yang menurut saya cukup berjangkau Dari sisi biaya juga dan pelayanan juga cukup baik Waktu pulang biasanya sekitar 10-15 menit setiap Basway Karena kita pulang dengan waktu bersamaan Bukan agak sedikit menumpuk di Basway Cuman masih enjoy untuk berdiri Tinggal di Jorok Di halte apa namanya Harapan kita Gue tungguinnya sih Biasanya 10 menit Bukan pulang juga sama sih cepet 5 menit Terus ya Terima kasih ya Terima kasih ya Itu bagus In fact apart from the leaky AC and the traffic jams Itu sebenarnya cukup bagus So now let's see what happens during the evening rush hour I know what some of you might be thinking But yeah this is rush hour of course it's going to be crowded But let's remember that many lines converge in Bundaran Senayan Well there is some crowding Usually everyone is able to get on as soon as the bus arrives Unfortunately it's not a good case for those wanting to go back to Tangerang Anyway now I'm going to go home and experience this myself So wish me luck Mungkin lebih banyak gitu ya Terus yang Tempat tubuhnya yang banyak antriannya gitu kan Untuk kayak malam ini Ya Lebih banyak aja nih ya Banyak Bisa ngangkut Semua pelumpang di sini gitu kan First of all thank you to the Trans Yekarta staff for helping the passengers and managing the crowd There are two options too I'm not sure if they're any better First of all is taking the KRL and second is taking Mayasari Bhakti AC T3 4 it costs 12.000 rupiah Let's also hope that MRT phase 3 continues so we don't get stuck in highway traffic So in the meantime let's hope that Trans Yekarta adds more buses